Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali saya akan menjawab satu pertanyaan di kolom Youtube kami Di kolom Youtube Remy Institute Pertanyaannya, mengapa ilmu tasawuf itu banyak? Jadi mungkin si penanya melihat bahwa Ada banyak ragam tentang ilmu tasawuf Memang kalau kita lihat dan baca buku-buku Ada banyak karya yang terbitan tentang ilmu tasawuf Dan masing-masing dari ilmu tasawuf tersebut Memberikan perspektif yang berbeda-beda Yang beragam tentang Seperti apa sebenarnya dunia sufi atau dunia tasawuf Nah, jadi mengapa ilmu tasawuf itu banyak? Pertama saya ingin menjawab Yang pertama bahwa Pembahasan tasawuf itu sebenarnya cuma ada dua Jadi pertama menjelaskan tentang gagasan wahda terwujud Lalu yang kedua adalah pembahasan tentang tejali atau manifestasi Ini sebenarnya dua pembahasan ini merupakan inti dari pembahasan tasawuf Jadi wahda terwujud dan tejali Wahda terwujud satu keyakinan bahwa yang ada hanya Allah SWT Yang lain ini adalah ketiadaan Nah, ketiadaan ini dimaknai sebagai tejali Tejali itu adalah manifestasi Allah SWT Atau kalau dalam bahasa Al-Quran Semuanya ini adalah manifestasi dari asma Allah SWT Manifestasi dari nama-nama Allah SWT Jadi sebenarnya pembahasan tasawuf itu simple Cuma ada dua Wahda terwujud dan tejali Nah, oleh karena itu Kalau ada orang Yang menafikan gagasan wahda terwujud Sebenarnya itu sama saja dia menafikan seluruh pembahasan tasawuf Jadi kalau ada orang menafikan gagasan wahda terwujud Dia sama saja sebenarnya menafikan seluruh elemen pembahasan tasawuf Nah, yang kedua Juga bisa karena kenapa misalnya orang banyak melihat banyak tasawuf Pertama Yang disaksikan satu Para sufi menyaksikan objek yang sama satu Tetapi penafsirannya yang berbeda-beda Bahasanya yang berbeda-beda Pilihan diksi yang berbeda-beda Karena para sufi berjalan menuju ilahi Dengan perspektif yang mereka miliki sendiri Dengan penyaksian mereka sendiri Cuma ketika ingin membahasakan pengalaman penyaksian tersebut Tentu sesuai dengan pengalamannya sendiri Jadi, yaitu sesuai dengan pengalaman pengetakuan yang dimiliki Ini, inilah kenapa kita lihat Meskipun misalnya para sufi menyaksikan yang sama Tetapi tentu apa yang disaksikan itu Sangat tergantung kepada pemahaman dari seorang sufi Makanya kita lihat bahasa Ibn Arabi beda dengan bahasa Jaudin Rumi Beda dengan bahasa Aftor Nizaburi dan seterusnya Ini yang membedakan bahasa antara satu yang lain Jadi, satu yang disaksikan penafsiran yang banyak Nah, kemudian Setiap orang berjalan dengan pengalamannya sendiri Nah, maksudnya Setiap orang berjalan dengan sesuai dengan keluasan eksistensi dirinya Sehingga apa yang disaksikannya pun adalah Seluas dari batasan eksistensi dirinya Kita tahu bahwa hakikat ini tidak terbatas Karena berasal dari hakikat wujud ilahi yang tak terbatas Tentu manifestasi atau tajale pun adalah sesuatu yang tidak terbatas Jadi, hakikat wujud tak terbatas Manifestasi pun adalah suatu hakikat yang tidak terbatas Nah, oleh karena itu setiap orang melakukan perjalanan ini Seluas dengan pengalamannya masing-masing Seluas dengan keluasan eksistensi yang dimilikinya Seluas apa yang dimilikinya Seluas itulah yang dia saksikan Dan seluas itulah yang dia tafsirkan Dan seluas itulah batasan pilihan diksi yang mungkin dia pilih di dalam Kosa kata pengalaman pengetahuan dirinya Nah, sehingga kita lihat ada banyak ragam mungkin ya Penafsiran atau refleksi dari pengalaman sufi ini Jadi, oleh karena itu kalau kita kembali kepada hakikatnya Sebenarnya cuma ada dua Yaitu wahdat terwujud dan tejali Nah, selain itu adalah bahasa-bahasa dari suatu bentuk penafsiran terhadap satu hakikat wujud Nah, saya ucapkan sampai disini Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini Saya cukupkan sampai disini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh